Hampir satu bulan lamanya saya tidak update Vita Inu dan kembali kita akan update ya hanya untuk sekitar melihat-lihat saja bagaimana kondisi Vino ini di bulan Desember atau di akhir tahun 2012-2022 ini teman-teman dan sepertinya tidak banyak perubahan kalau saya lihat sekilas dari Vita Inu karena memang tokennya tidak punya investor yang cukup kuat, tidak punya funding yang cukup besar untuk bisa bergerak atau untuk bisa maju sehingga kemajuannya paling banyak juga hanya di sekitar situ-situ saja kurang lebih Vita Inu ranginya masih Rp8.56, wasisnya Rp17.500 masih, harganya masih Rp3.0 di belakang koma, tidak berubah teman-teman pulma 24 jam terakhir dia juga tidak berubah, luar biasa meskipun BTC lagi naik dia tetap tidak berubah dan grafiknya satu hari seperti ini, dia malah turun di saat yang lain pada terpamping naik karena efek BTC, yang juga naik karena pengumuman CPI yang hasilnya positif tapi Vita Inu tidak bergeming sama sekali di tujuh harian juga sama, dia malah terus turun, bahkan sempat ada penurunan cukup lumayan ini kayaknya ada yang lompat keluar, begini pindah ke token yang lainnya atau pindah ke tempat yang lebih menguntungkan grafiknya sudah hampir turun, kita lihat di satu bulanan juga iya dia sudah turun jauh di bawah rata satu bulanannya di tiga bulanan lebih parah lagi, malah lebih bottom kayaknya dia bottom, paling bottom ya, dalam tiga bulan terakhir ini paling tingginya itu dia tanggal berapa ini? 16 September paling pandangan sekali pandangan sekali, tanggal 1 di 1 tahunan? 1 tahunan sih bagus, gak ada merahnya sama sekali grafiknya, tapi overall dia masih sideways tidak banyak perubahan dari 1 tahun yang lalu sampai sekarang tapi cukup dimaklumi karena Vita Inu memang token yang kecil teman-teman walaupun visi dan misinya bagus, digerakkan oleh tim yang masih muda, enerjik tapi karena tidak punya funding yang kuat, gak punya donator yang besar sehingga tidak banyak bisa berubah atau bergerak Pol Montok hanya promosi di konser-konser musik jualan kaos atau event-event anak muda teman-teman seperti itu, jadi mereka gak mungkin bisa masuk ke tempat-tempat yang gede apalagi nangkering di Binance, sepertinya masih jauh dari harapan kalau Vita Inu ini kita lihat di websitenya sendiri sampai sekarang ini tanggal berapa nih? 14 Desember ya itu mereka belum juga membuat roadmap untuk tahun depan teman-teman jadi roadmapnya aja masih berhenti di quarter 3 2022 oh sorry, udah ada quarter yang keempat 2022 untuk 2023-nya dia masih global tidak ada quarter 1, quarter 2, quarter 3, dan quarter 4 tapi hanya di global aja karena ya maklum, duitnya gak ada ya palingan ini, 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 ini gitu aja quarter 4, kita lihat MultiChange, Vino Design Brand Vino App Vino Swap ini juga belum launching kayaknya Vino Swap ini Stacking Program, Vino Pay, dan sebagainya dan belum terrealisasi teman-teman sepertinya karena kalau lihat di Twitter-nya gak ada announcement apa-apa udah bersepi paling banyak hanya tentang PLA dunia itu pun hanya satu teman-teman ini listingan satu nih, kustodial dengan si balet satu ini aja kerjasamanya kemudian yang lainnya tidak ada polmentok hanya tentang mana tadi tentang tebak skor Argentina Belanda, England, Perancis di situ pun tanggal 7 Desember teman-teman semangat lalu sehingga masih minum aktivitas ini 5 Desember malah sebelum itu juga masih lama gak ada postingan yang baru sehingga bisa dibilang dari promosinya juga kurang ya kembali lagi ke basic tadi karena pendingnya gak ada pendingnya cekak atau dipakai buat yang lainnya tapi yang jelas tidak banyak yang bisa dilihat atau diharapkan dari token yang ini fitnu ini sampai saat ini gak tahu tahun depannya tapi harapannya saya sih berharap tahun depan mereka bisa mendapatkan hal yang lebih baik mendapatkan donaternya lebih baik dan mendapatkan promosi di tempat-tempat yang gede mungkin di Dubai Crypto Expo atau event yang akan di adakan di London bulan Februari besok London Expo semoga mereka bisa ikut karena masih di Europe karena mereka basisnya kan di Lithuania di negara Balkan sehingga gak terlalu jauh kalau mau ke Inggris juga masih satu benua jadi mungkin mereka bisa kesana untuk promosi mendapatkan investor mendapatkan partner yang baru untuk perkembangan tokennya agar bisa menjadi lebih bagus dan lebih maju harapannya seperti itu Vino sendiri sebenarnya cukup bagus nih karena dia zero fees ya ya bukan zero fees sih cuma 0,00 sekian biaya gasnya atau biayanya transferannya first life speed coin jadi dia tidak makan banyak energi teman-teman minim sekali sempat ada komparison dengan Dogecoin dan dengan Shiba Inu kalau gak salah dia yang paling sedikit sendiri tapi ya gimana lagi memang sepertinya masih belum menyertai token yang satu ini jadi ya sementara masih so-so aja teman-teman dan ini adalah empat orang timnya yaitu Wellamount, Militai, Bobster, dan Shuttlecock yang sering dilihat atau sering nongol adalah Bobster ini teman-teman karena dia adalah Direktur Strategi dan Komunikasi itu kalau teman-teman lihat di Twitternya akan sering ketemu dengan Mas Bobster ini yang lain dan bukan adalah orangnya yang ini si Bobster ini kita akan lihat dia ngapain aja di bulan Desember ini nah sepertinya tidak banyak yang berubah teman-teman ini hanya bikin semacam infografis comparison antara Vita Inu dengan Shiba Inu dan Dogecoin jadi kalau Vita Inu itu under 1 second kecepatannya Shiba Inu itu 5 menit Doge itu 7 menit jadi Vita Inu benar-benar cepat kalau dibandingkan dengan 2 token yang lain ini seperti itu sepertinya tidak ada postingan yang lain teman-teman sepi-sepi saja dari Vita Inu ini tapi ya mungkin tahun depan mereka bisa tampil lebih bagus lebih oke dan harganya juga bisa lebih mantap mungkin kurang 0 nya kurang 1 atau gimana atau paling kurang Ranking nya bisa naik lagi sehingga mereka tidak dipandang sebelah mata dan mungkin mereka bisa listing di tempat-tempat yang lebih besar lagi di listingan yang exchanger yang lebih gede dan harapan paling gede semoga mereka bisa survive dari masa beres ini oke dan kita akan update lagi mungkin ke depan teman-teman untuk melihat-lihat kondisi Vita Inu ini di tahun yang ke depan persiapannya seperti apa semoga mereka udah rilis roadmap yang terbarunya sekaligus project jangka panjangnya oke dan akhirnya itu saya akri sampai sekian thank you very much sudah menyaksikan tetap di group media jangan lupa subscribe like dan share kita update lagi token yang selanjutnya oke and thank you very much and bye for now selamat menikmati